Nah, ini persoalan warisan. Memang ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Jangan makan sembarangan. Cuci dulu. Nah, dengar. Nah, itu aja yang makan. Yang dicuci. Biar bersih. Tahu dicuci ke teh. Orang diajarin yang bagus. Dia mau dimakan ya? Dia mau dimakan pasti. Dia mau dimakan pasti. Dia aneh. Aneh dia. Jadi gimana? Iya, Komandan. Terus itu jadi bikin kamu rusak. Kan bisa mengundang wali-walinya. Bawa ke notaris untuk diurus semua. Semuanya udah pada sepakat buat tanda tangan itu. Tapi saya doang yang gak mau tanda tangan. Kenapa kamu mau tanda tangan? Gimana jawab apanya? Kenapa? Mau bajir, mau bajir. Ya mbak. Jangan digomong-buang. Dan gimana, Dan? Sini, berdiri. Ada apa ini? Saya mau disuruh apa ini. Ada pesan lah. Nih pegang nih, pegang. Iya. Jamet kudasih. 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 Maaf nih ya. Saya gini-gini juga punya harga diri. Saya kan lagi jualan ini. Bentar. Iya. Kok tadi ngomong apa? Saya punya harga diri. Hah? Punya harga diri bajunya begini. Dia memang keren tau. Ya udah ayo. Jadi nanti gimana? Kita urusin aja nanti ya. Saya bantuin ya. Yang kemana, terima kasih ya. Saya banyak kenalan notaris-notaris. Tenang aja yang bisa bantu. Oke. Aduh kalau gitu kemana nih yuk? Ayo kemana kita? Loh? Belum bayar, belum bayar. Jangan ntar nih. Kalau liat sama pesanan saya saya bayar. Cuci dulu. Enggak, enggak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, oke. Sini ya. Makasih, po. Makanya jadi orang kaya dong putar lagi. Enggak lah. Gue gak ngarepin kayak gitu. Terus tadi saya pengen bayar tuh. Gue rengan. Ya saya udah masukin ke bil saya. Iya, iya. Iya banget. Lihat ini bang. Teh tawar dong. Si Ayu kemana ini bang? Gak keliatan. Gak ngerti. Mau dipanggil? Enggak bang. Gak usah biar ini. Gamput jadi. Gimana Kiki? Lah Kiki tadi barusan kesitu. Masa gak ketemu. Oh ini ada saudaranya nyariin. Hah, saudaranya? Iya, saudaranya Kiki. Oh ini saudaranya yang mau ngambil harta warisannya Kiki. Weh, jangan akal dulu dong Pak. Iya kan dia yang udah tanda tangan. Gak perlu ketus banget. Iya kenapa sih? Di. Saya mau ketemu sama Kiki. Saya mau minta tanda tangan buat warisan tanah. Soalnya saya mau jual tanahnya. Kamu jual tanah? Iya. Tadi saya kerumanya Kiki gak ada. Makanya saya kesini. Tadi Kiki kesini. Lah kok berubah lu dia? Iya. Tadi kata galak banget ya. Ini ngomongannya. Ini pacarnya. Gimana Kikinya? Kiki? Iya. Ada. Tadi dia ngebahas masalah warisan. Lah. Tadi. Tadi. Terus. Dia mau tanda tangan? Nggak tau ya. Tadi sih dia bilang gak mau. Tapi aku bisa bantu buat dia tanda tangan. Oh gitu. Dia bisa segera dijual warisannya. Terima kasih. Kiki punya saudara secakep ini kenapa lu gak sama saudaranya aja sih? Iya. Itu dia. Ini bisa buat investasi jangka panjang bro. Masa? Masa depan. Iya sih. Jadi ngomong-ngomong ada apa sih? Warisan. Warisan? Iya. Jadi ini warisan keluarga. Semuanya tuh udah pada tangan-tangan. Tapi Kiki belum. Gitu. Soalnya mau dijual gitu tanahnya. Kalau dibantu bisa ya? Bisa. Aku bisa bantu ngomong sama Kiki. Bisa aja sih. Pleisteran. Eh. Gue biar kata terhipnotis. Kalau denger begitu emosi. Pleisteran. Pleisteran. Apaan sih? Kiki. Orang ini niatnya baik. Mau jual warisan. Udah dibagi-bagi sama keluarganya. Kiki katanya gak usah jual. Kalau gitu aku anterin aja ke Kiki. Ah boleh boleh. Buat siapa? Mbak Aulia. Mbak Aulia untuk bisa ngomong langsung sama Kiki. Nanti aku biju Kiki. Oke. Lu temuin aja sama Kiki. Iya, iya. Ayo mari Mbak. Masih. Wah ribut ini Pak Dika. Kok ribut sih? Kiki gak mau jual tadi bilangnya. Oh. Pak Dika. Berubah sikap gitu. Ini duduknya Pak Dika deh. Terus saya siapin gorengan. Pode Bita. Waktunya cuma 5 menit. Kalau gak saya balikin lagi. Hehehe. Di depan kantor ada yang nyariin Pode Bita. Siapa? Siapa? Dari mana nih? Ini nangkep orang. Hei. Sudah. Pak Dika. Lagi nih Pak Sudya dibawa ke warung. Eh silah banget. Lagi dibawa ke kantin. Eh tolongin gue makin apa? Gue takut. Gue takut. Kan lagi lagi dibawa ke kantin. Lu apa? Harusnya lu berani dong. Gue nyari komandan. Mana? Mana ada di ruangannya. Kenapa emang? Siapa sih mama di dupan lu? Hehehe. Dia minta. Lu taruh ada yang minta. Aduh duduk. Sit down please. Oke. Yes. Dia naik motor. Lawan arah. Saya periksa surat-suratnya. Pas saya liat dompetnya. Ada barang-barang mencurigakan. Ini saya udah amanin. Excuse me yes. Lawan arah gimana sih? Lawan arah naik motor. Berlawanan arah. Harusnya arahnya ke Cawang. Dia arahnya ke Cikampek. Hehehe. Ya lawan arah. Ya lawan arah. Itu mah beda tujuan. Naik tol. Ya masuk tol. Iya. Tuh liat. Ada ginian. Ada minyak lintah. Ya kok ada minyak lintah sih? Iya gue olesin di tangan jadi gede kan? Iya. Makanya. Tidak. Tangan gue jadi kuat. I'm sorry ya. I have to ngoprek-ngoprek your wallet ya. Tuh. Ih. Coba ada serbuk putih. Tuh. Ini saya pikir. Ah ini mah talak nih. Ternyata bukan talak. Wah ini kan obat-obatan terlarang. Makanya. Saya bawa kesini. Saya mau tanya-tanya. Eh pake salun tangan pak. Itu kan bebek. Oh iya juga sih. Juga sih. Tapi gapapalah udah di input. Dari mana datang barang-barang ini? Dapetnya. Garam itu. Ah garam dari mana? Masuk lah. Dikatnya muda kita yang gak bandel kali ini. Iya. Ah. Huuu. Yaudah ini kita bawa aja kemana. Iya temuin nama komandan kalau kayak gini. Ketemu komandan kita ya. Yuk. Jadi cuma pada ngobrol doang gak pada beli makanan ini. Iya. 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 Iya.